Assalamualaikum pemirsa Oke untuk video kali ini saya kedatangan servisan tv jadul 14 inci Merknya goldstar Ini kalau sekarang sudah berganti merk menjadi LG Kalau dulu masih goldstar Ini termasuk jenis tv-tv yang awet seperti ini sebenarnya Untuk serinya sound mic Langsung saja kita coba untuk kerusakannya Kalau kata pemiliknya tidak keluar gambar dan suaranya Sementara lampunya hidup Oke lampu stand bay hidup Untuk menghidupkan tv jenis ini biasanya kita tekan tombol channel up Ataupun power di remote-nya Ini karena tidak dibawakan remote-nya kita coba tekan tombol channel up Untuk LG atau goldstar jenis seperti ini Saat stand bay lampu terang Sementara saat start lampu redup Dan ini sebenarnya sudah start Namun kemungkinan besar ada kelainan Di power supply atau apa ya Untuk memastikannya kita buka saja tv-nya Oke sudah kita buka tv-nya Seperti biasanya kalau tv tabung biasanya sangat kotor ya di dalamnya Oke kita bersihkan dulu menggunakan kuas Oke sudah kita bersihkan mesinnya Dan untuk mesin ini menggunakan str besar ini ya Ini kalau tv-tv jaman dulu Masih menggunakan str yang kakinya banyak dan bentuknya besar Ini nomor str-nya strs 6707 Dan untuk IC chroma-nya juga masih pakai chroma yang lama ya TA8690AN Oke langsung saja untuk pertama kita cek tegangan B+. Ada berapa volt saat tv stand by maupun tv sedang start Kita colokin stekernya TV sudah stand by Ini B+, di sini ya di Elko Saat tv stand by ini cuma terukur 35 volt Kita lihat Ini berarti tidak normal untuk B+. Oke sekarang kita cek saat start Berapa volt Kita lihat Ini berkedip seperti itu ya Ini menandakan bahwa tegangan output di power supply ini tidak stabil untuk B+. Sangat tidak stabil Karena saya hafal karakter dari tester saya ya Ini kemungkinan besar biasanya dari Elko-nya Karena saya sudah sering mengalami Saat kita ukur dengan menggunakan tester digital Seperti itu tampilannya Sekarang kita coba menggunakan analog Kita saksikan jika kita mengukur menggunakan tester analog Maka tegangan akan tidak terhingga biasanya ya Ataupun jarumnya bergerak tidak stabil Kita saksikan untuk testernya Ini menggunakan skala 250 volt Oke malah mentok ini ya Ini sudah sering sekali saya alami Dan kerusakan seperti ini biasanya di Elko filter outputnya Kita lihat dulu seperti apa kondisinya untuk Elko-nya Dan ternyata Elko-nya sepertinya untuk bagian atasnya sudah menonjol ini Ini seperti kerusakan di STB juga seperti itu Namun ini dikarenakan TV memang sudah sangat tua ya Tidak seperti STB yang masih baru-baru Elko-nya sudah menonjol bagian atas Kalau ini bisa dimaklumi Karena TV tua dan Elko-nya pun sepertinya masih aslinya Belum pernah diganti Ini TV sudah puluhan tahun ya Kita akan langsung saja mengganti Elko-nya tanpa kita ukur Kita cabut Elko-nya Dan kita lihat Ini Elko 220 mikrofarad 160 volt Dan elektrolitnya sudah keluar dari kakinya ini Ini sudah bisa dipastikan ya Untuk kerusakan dari Elko-nya Kita lihat Kita cabut saja kakinya Pasti bisa ini Oke Ini Elko sudah sangat tua ini ya Masih aslinya bawaan TV Goldstar Sebenarnya bagian atasnya juga tidak terlalu menonjol Namun elektrolit sudah keluar dari bawah ini Dari kaki ini Oke langsung kita ganti Ini saya punya Elko 330 volt Ukuran 165 mikrofarad Tidak masalah ya Kita ganti 100 mikrofarad 160 volt juga bisa Yang penting untuk tegangan B plus TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah kita pasang Langsung saja kita tes berapa tegangannya setelah kita ganti Elko Kita colokin Dan tegangan stand B ini ya Kita lihat stand B 52 volt Lalu kita tekan channel up Dan langsung berubah jadi 112 volt Kita saksikan Ini TV sudah hidup ini Tegangan 112 volt Dan kita saksikan untuk tampilan TV nya Kita lihat Oke sudah nyala Dan kerusakan hanya di Elko nya Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh